Rumah pensiun Jokowi di Karanganyar mulai dibangun. Rumah hadiah negara untuk Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mulai dikerjakan. Diketahui Jokowi memilih membangun rumah pensiun di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama mengatakan kawasan pembangunan rumah pemberian negara itu merupakan keputusan dari Presiden Jokowi. Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah kediaman beliau, pertimbangannya beliau sendiri dan keluarga tentunya yang mengetahui, kata Setia kepada wartawan, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Terkait dengan detail pembangunan, menurut Setia luas lahan yang diberikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan. Meski ia tidak menyebut nilainya, namun Setia menjelaskan besaran anggarannya diatur dalam Permen ke-120 PMK-06-2022 tentang penyediaan standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden Ri. Berdasarkan pasal tiga aturan itu mengenai standar rumah kediaman, tanah yang diadakan untuk rumah kediaman Presiden dan atau mantan Wakil Presiden, memiliki luas paling banyak 1.500 meter persegi untuk di lokasi ibu kota Jakarta. Atau paling-paling banyak setara dengan nilai tanah sebagaimana maksud seluas 1.500 meter persegi, untuk lokasi yang berada di luar Jakarta. Adapun perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah mantan Presiden, Wakil Presiden merupakan pengajuan Menteri Sekretaris Negara, kepada Menteri Keuangan yang dilanjutkan dengan proses perhitungan. Kepala Desa Blulukan, Selamet Wiono mengatakan lahan rumah pensiun Jokowi berada di Jalan Adi Sucipto itu awalnya hanya 9.000 meter persegi, namun kini ditambah menjadi 12.000 meter persegi.